Surat al-Fatiha termasuk dari surat yang berada dalam juz pertama dalam Al-Quran Kita telah menjelaskan bahwa tidak boleh kita membaca amin kecuali di dalam salat saja Apakah boleh kita membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia Namun dengan catatan ya tidak boleh Kita berkumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran Kemudian bersama-sama menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia Karena ini bukan dari bagian sunnah Nabi Ataupun dengan membagi bacaan Al-Quran Yang satu mengambil satu juz Yang kedua juga sama mengambil satu juz Yang ketiga juga sama Kemudian menghadiahkannya untuk yang sang mayit Berkumpul-kumpul di rumah Berkumpul-kumpul di rumah Orang yang tertimpa musibah Saudaranya yang meninggal dunia ini Tidak diperbolehkan Karena ini bukan termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan pernah kita tinggalkan bacaan surat Al-Fatiha Kecuali dalam satu keadaan Ketika kita memasuki masjid Sementara Imam sudah ruku Maka disini gugur Menghukum membaca surat Al-Fatiha Iza amman Al-Imam Iza kala Al-Imam Amin Kita membaca Amin Setelah Imam membaca Amin Iza kala Al-Imam La yaku Al-Amin Kalau seandainya Imam tidak membaca Amin Atau tidak mendengar Imam mengatakan Amin Kita harus perkirakan Perkirakan disaat Imam mengatakan Amin Maka kita juga mengatakan Amin Nah Apa orang yang mengatakan Amin Bagaimana di dalam Bagaimana di dalam Luntannya U Hazwe ? Bagaimana di dalam Padaم Bagaimana di dalam Boardanya Bagaimana di dalam Al-Amin Bagaimana Bagaimana di dalam Al-Fatiha Al-Fatiha T片 Temple As-Safi En Al-Fatiha Bagaimana di dalam Al-Fatiha Jaha Al-Fatiha Bagaimana� Ma'at kita bisa atau cara memahami Al-Quran dengan baik adalah dengan membaca tafsiran yang ringkas dan kita tidak membaca sembarangan tafsir tetapi membaca kitab tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama baik kita membacanya secara langsung seperti tafsir Ibn Sa'di ataupun dengan mendengarkan tafsiran rekamannya dan bacaan yang harus kita mulai adalah berkaitan dengan surat-surat yang terpenting terlebih dahulu baik itu surat Al-Fatihah atau ayat Al-Kursi ataupun Surat Maryam Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi Surat Al-Qasas Surat Al-Qasas Naham ini surat tushawak ila sema' al-tafsir dan jika Anda melalui al-kira'ah dan jika Anda al-tafsir yang terjadi di Youtube tetapi tidak ada al-tafsir al-tafsir yang terjadi oleh kibar al-ulama kalau seandainya surat-surat yang tadi disebutkan oleh Sheikh kata beliau ini adalah surat-surat yang justru akan membawa kita untuk lebih bersemangat lagi untuk mengkaji dan membaca tafsiran Al-Quranul Karim dan disaat datang rasa bosan boleh kita mendengarkan tafsiran Al-Quran dari Youtube misalkan ataupun dari media sosial namun sekali lagi jangan sembarangan tafsir kita berusaha untuk atau harus membaca tafsiran yang direkomendasikan oleh para ulama sebelum kita kita membaca ayat kursi kita juga harus membaca isti'adah yaitu ini ada dalil dari Al-Quran naam لماذا surat Al-Fatihah tidak terdekat di juz yang pertama tidak terdekat di juz surat Al-Fatihah masuk dalam juz pertama siapa yang mengatakan kalau surat Al-Fatihah bukan termasuk dari juz pertama dari Al-Quran doa secara bersama-sama ya secara berjamaah itu terbagi menjadi dua macam ada yang sunnah ada yang bidah doa secara bersama-sama setelah selesai melaksanakan salat Fardu ini tidak pernah dinukil dari baginda Nabi dan ini termasuk dari perkara bidah namun contohnya misalkan dalam kondisi kita saat ini sedang berkumpul kemudian kita berdoa kepada Allah maka kalian mengatakan amin dan ini bagian dari sunnah oleh karenanya doa secara berjamaah jika seandainya dalam kondisi disunnahkan maka kita hadir dan kita mengaminkan namun dalam kondisi yang hukumnya bidah maka kita tidak menghadir dan tidak mengaminkan jika seandainya jika seandainya tidak mengaminkan live di youtube ataupun dengan yang lainnya karena ketika kita membaca dikir-dikir tersebut kita harus menghadirkan hati kita jangan ada sesuatu yang menyebutkan diri kita dari melaksanakan sebuah ibadah meskipun ini adalah ibadah yang lain ketika kita melaksanakan salat apakah kita juga bisa sambil mendengarkan muhadarah kajian dengan air tentunya kita tidak akan bisa mendengarkan kajian dan juga tidak akan bisa ketika salat karena kita hanya memiliki satu hati selesaikan salat terlebih dahulu kemudian baru kita menyaksikan kajian terlebih dahulu ketika ada bisikan-bisikan syaitan masuk ke dalam diri kita maka yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan misalkan datang bisikan tersebut ketika kita melaksanakan salat maka kita membaca dan kita sambil meniup ke sebelah kiri kita tiga kali ketika kita bangun dari tidur ketika di dalam tidur kita kita melihat hal-hal yang mengganggu kita kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari sesuatu yang kita lihat dan kita memercikan ludah kita sedikit ke sebelah kiri kita tiga kali dan tidak perlu kita menceritakan sesuatu buruk yang kita lihat ketika kita tidur kepada orang lain jika seandainya syaitan membisikkan kepada kita kita juga bisa membaca surat an-nas membaca istia'adah Allah subhanahu wa ta'ala yujanib ke syaitan maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjauhkan syaitan dari anda Allah subhanahu wa ta'ala akhir kita beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerunianya dan kebaikannya dan kedermawanannya menunjukkan kepada kita kebaikan dan kita juga diberikan taufik untuk mengikutinya untuk mengamalkannya dan diperlihatkan kepada kita kebatilan dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharuniakan kita agar kita bisa menghindarinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ganjaran terbaik kepada setiap orang yang berpartisipasi sehingga terciptanya kajian-kajian yang bermanfaat kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua yang ada di sini selamat menikmati